Intro Selamat berjumpa lagi dalam kuliah ekologi. Dalam kuliah kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam ekologi populasi, yaitu evolusi dan adaptasi organisme. Dalam kuliah ini kita tidak akan membicarakan teori evolusi dan pengembangannya secara rinci, namun kita hanya akan membahas aspek-aspek evolusi yang relevan dengan ekologi, khususnya ekologi populasi. Jadi kita akan fokus pada bagaimana evolusi bekerja dalam membentuk populasi organisme pada masa kini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai mekanisme evolusi dan bagaimana proses evolusi terjadi, kita tengok dulu sekilas mengenai sejarah pemikiran tentang evolusi. Dalam slide ini dapat kita lihat ilustrasi perkembangan pemikiran atau ide tentang evolusi sejak dari awal sejarah kemunculannya dan bidang pengembangannya. Dapat kita lihat bahwa pada awal perkembangannya, yaitu sebelum tahun 1800-an, pemikiran evolusi mengambil dasar dari sejarah bumi dan sejarah kehidupan, dengan contoh penggagasnya yang terkenal adalah Carlus Linnaeus, Comte de Buffon, dan Phamas Malthus. Antara 1800 dan 1900, pemikiran evolusi semakin berkembang pesat dengan ditemukannya penjelasan mekanisme evolusi dengan tokoh-tokoh utama yang sudah kita kenal, yaitu Lamarck, Darwin, dan Wallace. Dan dalam bidang genetikanya terdapat Mendel dan Morgan. Setelah tahun 1900-an, teori evolusi semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi molekuler sebagai dasar penjelasan prosesnya. Secara singkat, perkembangan dasar pemikiran evolusi yang utama atau yang paling berpengaruh dapat dilihat dalam lini masa di sebelah kiri. Dapat kita lihat di sini sejumlah tokoh dan ide mereka mengenai evolusi. Pada masa awalnya, Buffon mengajukan teori bahwa spesies diciptakan, kemudian mengalami evolusi. Sementara Hutton mengajukan ide gradualisme, bahwa perubahan geologis terjadi secara gradual dan bumi mengalami siklus kerusakan dan pembaruan secara terus-menerus. Selanjutnya, Lamarck mengembangkan teori evolusi yang didasarkan pada prinsip bahwa perubahan fisik pada organisme selama masa hidupnya dapat diturunkan kepada keturunannya. Sementara itu, Cuvier yang bekerja dengan fosil sebagai dasar pengembangan teorinya menyatakan bahwa tidak terdapat bukti bahwa evolusi terjadi. Yang ada hanyalah bukti siklus penciptaan dan destruksi di bumi di mana spesies mengalami kepunahan global secara suksesif. Dalam periode yang sama, William Smith, penggagas biostratigrafi modern dalam teori evolusi biologis, menyimpulkan bahwa setiap lapisan batuan dapat diidentifikasi secara individual oleh fosilnya dan menggunakan gagasannya untuk menyusun hukum suksesi faunanya. Pada awal 1800-an, Charles Loyel mengajukan teori uniformitarianisme di mana pembentukan kerak bumi terjadi melalui banyak perubahan-perubahan kecil yang terjadi selama periode waktu yang sangat lama dan kekuatan yang membentuk planet ini berjalan secara terus menerus sepanjang sejarahnya. Kemudian muncullah Charles Darwin dan Alfred Wals yang mengajukan teori evolusi melalui seleksi alam yang hingga kini masih menjadi teori evolusi yang paling berpengaruh. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai proses-proses evolusi dan mekanisme yang terlibat di dalamnya. Secara umum, definisi evolusi adalah perubahan pada sifat-sifat yang diwariskan dalam suatu populasi dari generasi ke generasi. Evolusi sendiri dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan skala waktu perubahan lingkungan yang terjadi. Mikroevolusi adalah evolusi yang terjadi pada skala waktu relatif singkat yang dipicu oleh adanya variasi-variasi dan perubahan lingkungan dalam skala kecil dan mencakup dinamika perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi. Pada skala yang lebih besar terjadi makroevolusi yaitu evolusi yang terjadi dalam skala waktu yang lebih panjang dimana terjadi spesiasi, kemunculan, dan kepunahan spesies dan biasanya dan biasanya melibatkan perubahan lingkungan yang juga skala besar. Namun perlu diingat bahwa mikroevolusi dan makroevolusi bukanlah proses yang berbeda. Keduanya berkaitan dengan perubahan genetik antar generasi suatu populasi. Satu-satunya perbedaan adalah skala waktu dimana keduanya bekerja. Jadi makroevolusi adalah akumulasi perubahan mikroevolusi selama periode waktu yang lama hingga suatu populasi menjadi unik dan berbeda dari populasi lain dari spesies yang sama dan selanjutnya dianggap sebagai spesies yang berbeda. Keduanya bekerja menggunakan mekanisme yang sama yaitu seleksi alam, genetic drift atau hanyutan genetik, mutasi, dan aliran gen atau migrasi. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai mikroevolusi. Sebagaimana tadi telah kita bicarakan dalam slide sebelumnya, mikroevolusi adalah perubahan frekuensi relatif alel dalam kolam gen atau gene pool suatu populasi. Yang dimaksud dengan kolam gen atau gene pool adalah keseluruhan diversitas genetik yang ditemukan dalam suatu populasi atau spesies. Mengapa diversitas genetik dalam kolam gen ini penting dalam evolusi? Hal ini disebabkan populasi yang mempunyai kolam gen yang besar mempunyai diversitas genetik yang tinggi dan sebagai akibatnya lebih mampu melawan atau bertahan dari tekanan akibat perubahan lingkungannya sehingga semakin besar pula peluang populasi tersebut untuk bertahan hidup atau sintas. Evolusi pada skala mikro ini dapat diamati dalam periode waktu yang singkat. Karena skala waktunya yang singkat, mikroevolusi tidak menghasilkan spesies baru. Contohnya adalah resistensi terhadap pesticida. Peningkatan frekuensi gen untuk resistensi pesticida dalam populasi hama tanaman dapat diamati antar generasi. Demikian pula resistensi antibiotik pada bakteri yang berlangsung sangat cepat karena waktu regenerasinya yang juga cepat sehingga mutasi dan kombinasi gen pada setiap generasi yang baru juga cepat dihasilkan dan memungkinkan seleksi alam untuk memberikan kesempatan gen yang resisten terhadap antibiotik untuk meningkat frekuensinya. Contoh lain adalah ukuran house sparrow atau burung pipit rumah yang diintroduksi ke Amerika Utara pada tahun 1852. Sejak saat itu, populasi burung pipit ini mengembangkan karakteristik yang berbeda di lokasi yang berbeda. Populasi di bagian utara bertubuh lebih besar daripada populasi di selatan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Perbedaan karakteristik ini sebagian disebabkan oleh seleksi alam, yaitu burung yang berbadan besar dapat bertahan hidup pada suhu yang lebih rendah daripada yang berbadan kecil. Dan iklim di wilayah utara yang lebih dingin lebih cocok untuk burung yang berbadan besar. Sementara burung pipit yang berbadan kecil lebih cocok menghuni wilayah selatan yang hangat. Meskipun perbedaan karakteristik tersebut, baik populasi burung di utara maupun di selatan masih merupakan spesies yang sama dan mereka tidak mengalami spesiesi. Contoh lainnya adalah perubahan warna pada ngengat berbintik piston petularia sebagaimana dapat kita lihat dalam slide berikut ini. Evolusi warna ngengat berbintik piston petularia di Inggris telah dipelajari secara rinci selama puluhan tahun sejak masa revolusi industri. Secara alami, terdapat dua variasi utama warna ngengat berbintik yaitu gelap piston petularia forma karbonaria dan terang atau piston petularia forma tipica dengan ditambah individu berwarna transisi di antara keduanya. Pada awalnya, sebagian besar ngengat berbintik memiliki pola sayap berwarna terang yang secara efektif membantu menyamarkan diri mereka di permukaan pohon-pohon dan lumut kerak tempat mereka beristirahat yang berwarna terang. Sebelum revolusi industri, ngengat warna gelap mengalami predasi yang lebih tinggi daripada ngengat warna terang. Namun, revolusi industri menyebabkan polusi udara meluas di Inggris berakibat banyak lumut yang mati dan pohon-pohon tempat beristirahat tadi menjadi hitam akibat jelaga. Dalam kondisi tersebut, kamuflase ngengat tipica yang berwarna terang tidak lagi efektif dan mereka banyak yang mati akibat predasi. Pada saat yang sama, ngengat berwarna gelap berkembang biak dengan pesat karena kini mereka diuntungkan oleh warna mereka untuk berkamuflase di permukaan pohon yang kini telah menjadi gelap sehingga terlindungi dari predator. Namun, sejalan dengan waktu standar lingkungan membaik maka ngengat berwarna terang kembali melimpah. Dalam kasus ini, semua variasi ngengat berbintik masih merupakan satu spesies karena mereka masih bisa saling melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertile. variasi yang ada tersebut hanya merupakan polimorfisme dalam satu spesies. Kita sekarang beralih ke makro evolusi. Makro evolusi merupakan akumulasi perubahan genetik dalam populasi organisme yang terjadi dalam skala waktu yang lama yaitu skala waktu geologis jadi dalam jutaan tahun. Sebagaimana digambarkan dalam diagram pada sebelah kiri, makro evolusi merupakan akumulasi dari mikro evolusi melalui berbagai macam mekanismenya selama jutaan tahun. Makro evolusi menghasilkan perubahan besar dalam sifat-sifat yang dapat diwariskan dalam suatu populasi. Perubahan yang terjadi cukup besar sehingga populasi tersebut dapat dianggap sebagai kelompok taksonomi yang unik berbeda dari asalnya. Makro evolusi juga sering disebut sebagai spesiasi yaitu proses di mana spesies baru muncul. Dan bukti peristiwanya dapat diamati melalui rekonstruksi sejarah hidup menggunakan berbagai macam bukti seperti bukti geologi, fosil, dan organisme yang masih hidup yang dapat dirunut garis keturunannya. Pola makro evolusi dapat diamati berdasarkan rekonstruksi ini. Semua perubahan, diversifikasi, dan kepunahan yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan merupakan pola makro evolusi. Dan sejumlah peristiwa yang berulang dalam sejarah kehidupan di bumi merupakan hasil empat pola utama yaitu stasis, perubahan karakter, spesiasi, dan kepunahan. Stasis dijumpai pada banyak garis keturunan pada pohon kehidupan yang ditandai dengan tidak banyaknya perubahan organisme dalam garis keturunan tersebut untuk waktu yang lama. Banyak spesies yang menunjukkan pola stasis ini dan hingga saat ini kenampakannya masih sangat mirip dengan nenek moyangnya sehingga disebut fosil hidup. Contohnya adalah selekam ikan latimeria. Dalam perubahan karakter, garis keturunan dapat berubah dengan cepat atau lambat. Perubahan karakter dapat terjadi dalam satu arah seperti mengembangkan organ tambahan atau dapat membalikan diri sehingga mendapatkan kemudian kehilangan organ tambahan tersebut. Perubahan dapat terjadi dalam satu garis keturunan atau melintasi beberapa garis keturunan. Pola pemisahan garis keturunan dapat diidentifikasi dengan menyusun dan mengamati filogeni suatu spesies. Sementara itu, dalam kaitannya dengan kepunahan, kepunahan dapat menjadi peristiwa yang sering atau jarang terjadi dalam satu garis keturunan dan dapat juga terjadi secara bersamaan di banyak garis keturunan atau disebut sebagai kepunahan masal. Setiap garis keturunan memiliki peluang untuk punah dan bahkan sebagian besar lebih dari 99% spesies yang pernah hidup di bumi telah punah. sebagai contoh makro evolusi kita lihat peristiwa spesies alopatrik pada populasi spesies bajing di Grand Canyon National Park yaitu bajing abert dan bajing kaibab pada gambar sebelah kiri mengalami isolasi geografis di North Rim atau tepi utara Grand Canyon sekitar 10.000 tahun yang lalu dari kerabat terdekatnya bajing abert yang terlihat pada gambar sebelah kanan sejak itu beberapa karakteristik yang membedakan seperti perut dan kaki depan berubah menjadi hitam berevolusi secara bertahap dibandingkan dengan bajing kaibab bajing abert dan beberapa subspesiesnya memiliki distribusi yang jauh lebih luas dari bajing kaibab dan saat ini ditemukan di sisi selatan Grand Canyon perbedaan antara populasi di tepi utara dan tepi selatan ngarai ini memunculkan anggapan bahwa ngarai tersebut bertindak sebagai penghalang yang mencegah aliran gen antara kedua populasi namun penelitian menunjukkan bahwa bajing kaibab modern merupakan keturunan dari populasi bajing abert yang menyebar ke wilayah Grand Canyon setelah zaman S terakhir saat iklim menghangat tegakan pinus ponderosa yang merupakan habitat bajing tersebut dan bajing abert yang tinggal di sana terjebak di daerah dataran tinggi seperti dataran tinggi kaibab di tepi utara Grand Canyon populasi yang terisolasi ini akhirnya berdivergensi menjadi bajing kaibab modern dan ketika iklim mendingin lagi dan pinus ponderosa sekali lagi tumbuh di ketinggian yang lebih rendah subspesies tupai abert lainnya kembali ke daerah Grand Canyon dan mengisi relung mereka sebelumnya di tepi selatan evolusi sendiri secara umum bekerja melalui empat mekanisme yaitu seleksi alam pada level besarnya dan genetic drift atau hanyutan genetik mutasi dan aliran gen atau migrasi pada tingkat gennya seleksi alam mengarah pada perbedaan keberhasilan reproduksi organisme hanyutan genetik menyebabkan hilangnya alel dalam populasi sementara mutasi mengubah alel dengan menghasilkan alel baru dan aliran gen mengubah kolam gen dengan adanya pergerakan gen keluar dan masuk populasi ketiga hal terakhir tersebut yaitu hanyutan genetik mutasi dan aliran gen akan kita pelajari lebih lanjut dalam topik genetika populasi dalam kuliah ini kita hanya akan berfokus pada seleksi alam kaitan antara evolusi seleksi alam dan adaptasi dapat kita lihat dalam ilustrasi pada slide ini seleksi alam dan adaptasi merupakan bagian dari evolusi suatu spesies peristiwa evolusi sebagaimana tadi telah kita bahas merupakan perubahan populasi spesies sejalan dengan waktu dari bentuk nenek moyangnya ke bentuknya di masa sekarang proses evolusi merupakan penyesuaian karakteristik organisme secara terus-menerus terhadap perubahan dalam lingkungannya evolusi menjelaskan bagaimana bentuk dan fungsi organisme dibentuk oleh lingkungan dimana mereka tinggal mekanisme kunci evolusi ini berupa seleksi alam yaitu suatu proses dimana organisme melakukan adaptasi dan mengalami perubahan nah hasilnya berupa adaptasi yaitu bentuk penyesuaian yang dilakukan organisme sebagai respon terhadap lingkungannya untuk meningkatkan peluang mereka bertahan hidup inilah yang disebut sebagai adaptasi evolusioner adaptasi merupakan hasil evolusi melalui seleksi alam yang prosesnya gradual dan terus menerus tanpa adanya bentuk akhir yang spesifik adaptasi ini menentukan kecepatan terjadinya evolusi sebelum kita masuk ke contoh-contoh bentuk dan mekanisme seleksi alam terlebih dahulu kita tilik kembali konsep yang melatar belakangi teori seleksi alam Darwin yang mengarah ke terjadinya adaptasi dimulai dari faktor potensi reproduksi yang tinggi yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup dampak keterbatasan sumber daya dan kompetisi yang menekan tercapainya potensi tersebut hingga bagaimana variasi genetis dalam populasi akan mendukung tercapainya adaptasi yang membawa pada proses seleksi alam kita akan melihat bagaimana konsep Darwin ini bekerja dalam seleksi alam dari konsep seleksi alam yang kita diskusikan dalam slide sebelumnya kita dapat meringkas empat prinsip yang memicu terjadinya adaptasi pada organisme melalui proses seleksi alam prinsip adaptasi ini diilustrasikan dengan populasi tikus coklat kelambu dan putih dalam slide ini yang pertama adalah prinsip variasi genetik di dalam satu populasi selalu ada variasi genetik antar individunya dimana masing-masing individu mempunyai karakteristik yang khas yang nantinya akan mempunyai tingkat manfaat yang berbeda dalam membantu mereka berkompetisi jenis karakteristik yang dibawa oleh gen tertentu yang lebih menguntungkan mereka dalam berkompetisi akan membantu individu pemiliknya untuk memenangkan kompetisi dan sehingga dapat bertahan hidup dan akhirnya beriproduksi melanjutkan keturunannya kedua adalah produksi keturunan yang berlebih karena lebih banyak keturunan yang dihasilkan daripada yang dapat bertahan hidup sebagai akibatnya terjadi kompetisi antar individu organisme karena sumber daya alam yang tersedia tidak mencukupi untuk semuanya dapat bertahan hidup ketiga adalah seleksi atau reproduksi diferensial kemampuan reproduksi berbeda-beda untuk tiap individu dalam populasi baik disebabkan oleh faktor internal yaitu dari dalam diri mereka sendiri misalnya kondisi hormonal atau kesehatan maupun eksternal yaitu efek dari berbagai macam tekanan dari lingkungan terhadap individu tersebut nah individu yang paling fit atau mempunyai kemampuan adaptasi terbaik untuk kelingkungannya akan mengalahkan individu lainnya dalam berkompetisi mampu bertahan hidup dan berproduksi dengan sukses menurunkan karakteristik yang menguntungkan kemampuan adaptasinya ke keturunannya dalam ilustrasi ini tikus coklat diuntungkan oleh warnanya yang membantu kamuflase di lingkungannya sehingga sulit dideteksi oleh elang sebagai predatornya sementara tikus putih dan kelabu lebih mudah terlihat sehingga elang lebih banyak memaksa kedua jenis tikus tersebut akibatnya populasi tikus proporsinya akan didominasi oleh tikus coklat keempat adalah adaptasi sejalan dengan waktu dalam jangka panjang akan lebih banyak keturunan yang dihasilkan yang mewarisi karakteristik yang menguntungkan tadi sehingga karakteristik tersebut terakumulasi dalam populasi sejalan dengan semakin tingginya proporsi individu dengan kemampuan adaptasi dalam populasi tersebut dalam contoh disini karakter warna coklat semakin menyebar dalam populasi tikus karena proporsinya yang lebih tinggi dari warna yang lain dan keturunan yang dihasilkan pun lebih banyak yang berwarna coklat dalam istilah Darwin ini disebut sebagai descent with modification yaitu penurunan atau produksi keturunan dengan modifikasi disinilah mengapa cara adaptasi suatu spesies terhadap lingkungannya sangat penting karena bentuk adaptasi tersebut menunjukkan keunggulan genetis atau evolusioner suatu spesies dalam merespon lingkungannya baik jangka pendek maupun jangka panjang sekaligus dapat menjadi gambaran bagaimana karakteristik kondisi lingkungan habitat asli di mana spesies tersebut berevolusi saat kita berbicara mengenai evolusi harus kita ingat bahwa evolusi melalui seleksi alam bekerja pada populasi sebagai unitnya bukan pada individu organisme secara individual tidak dapat mengalami evolusi karena evolusi melibatkan perubahan frekuensi alel antar generasi dalam populasi populasi dapat mengalami evolusi karena variasi genetik antar anggotanya atau dalam kolam gennya variasi genetik ini menyebabkan beberapa individu lebih fit atau lebih cocok lingkungannya daripada yang lain dan mereka yang mempunyai gen yang cocok untuk habitatnya ini akan lebih mungkin untuk bertahan hidup dan mewariskan gen mereka ke generasi berikutnya dengan demikian proses evolusi dapat diringkas sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di sebelah kanan gen bermutasi individu terseleksi dan populasi mengalami evolusi seleksi alam bekerja atas variasi genetik yang telah ada dalam suatu populasi variasi fenotipik atau kenampakan organisme dapat dipicu oleh lingkungan atau oleh susunan genetis organisme yang bersangkutan tetapi hanya perubahan genetik yang akan menghasilkan adaptasi yang diturunkan adanya variasi genetik meningkatkan variabilitas dalam kolam gen dan dengan demikian semakin banyak gen yang tersedia bagi seleksi alam untuk dipilih mana yang akan lebih menguntungkan bagi kesuksesan hidup organisme meskipun demikian seleksi alam sendiri cenderung mengurangi variabilitas dalam populasi dengan menurunkan kelangsungan hidup dan kesuburan organisme yang lemah yaitu yang kurang mampu beradaptasi kondisi kromosom yang diploid mempertahankan variasi dalam populasi dengan menyembunyikan alel resesif saat berpasangan dengan alel yang lebih dominan kondisi heterozygotis ini menghasilkan polimorfisme yang seimbang dalam populasi dari kombinasi berbagai alel yang ada sebagai contohnya adalah multiple alel atau alel ganda dalam gen populasi kelinci pada gambar di sebelah kanan gen warna bulu kelinci di sini ditandai dengan C memiliki empat alel yang berbeda coklat cincila himalaya dan abino urutan tersebut juga menunjukkan hirarki tingkat dominansi alel dengan alel bulu coklat paling dominan dan alel abino paling resesif kombinasi keempat alel tersebut akan menghasilkan individu dengan fenotip yang bervariasi sesuai dengan hirarki dominansi alel yang berpasangan selain itu dalam kolam gen suatu populasi juga terdapat variasi yang disebut sebagai variasi netral netral di sini artinya tidak terpengaruh oleh seleksi alam dan variasi netral ini terdiri dari kumpulan alel yang tidak ada atau tidak jelas kontribusinya terhadap peningkatan atau penurunan fitness organisme meskipun sepertinya tidak bermanfaat bagi organisme alel netral ini justru cenderung terakumulasi dalam populasi karena mereka tidak dalam tanda kutip diminati oleh seleksi alam untuk dibuang beberapa contoh variasi netral ini dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri sidik jari manusia penggunaan tangan kanan atau tangan kiri dan cuping atau daun telinga yang menggantung atau menempel ke kepala semua itu merupakan contoh variasi dalam populasi yang bersifat netral kini kita beralih pada pembahasan jenis-jenis seleksi pada seleksi alam dalam seleksi alam komposisi kolam gen mengalami perubahan sebagai respon terhadap tekanan lingkungan nah tekanan inilah yang disebut sebagai seleksi dalam seleksi alam jadi seleksi adalah tekanan atau proses yang menyebabkan perubahan evolusioner pada suatu populasi seleksi alam bekerja pada fenotip organisme atau penampilan luarnya sementara fenotip ini sendiri merupakan hasil ekspresi genotip dan lingkungan yang mempengaruhi ekspresi tersebut seleksi alam bekerja dengan memilih alel yang meningkatkan kelangsungan hidup dan atau reproduksi organisme dan menghilangkan atau mengorbankan alel yang berbahaya dan dengan demikian seleksi alam mengubah proporsi alel dari satu generasi ke generasi berikutnya menyebabkan terjadinya mikro evolusi frekuensi suatu fenotip terhadap fenotip lainnya dalam populasi merupakan produk dari jenis seleksi yang dialami oleh suatu populasi dan dalam kasus tertentu seleksi alam dapat pula menghasilkan populasi dimana semua individu memiliki alel yang menguntungkan dan dengan demikian alel tersebut disebut terfiksasi di dalam populasi dengan frekuensi 100% terdapat beberapa jenis tekanan seleksi yang dapat mengubah proporsi fenotip dalam suatu populasi kita lihat disini adalah populasi awal suatu spesies tikus terdiri dari lima fenotip warna bulu hitam coklat tua coklat muda kelabu dan putih dalam kondisi awal fenotip coklat muda menjadi fenotip yang paling melimpah dalam populasi tikus nah proporsi ini dapat berubah apabila populasi mengalami tekanan seleksi yang menyebabkan populasi berevolusi yang jenisnya dapat berubah seleksi direksional seleksi stabilisasi atau seleksi disruptif yang disebut juga seleksi pendiversifikasi kita akan bicarakan jenis seleksi ini satu persatu yang pertama adalah seleksi direksional atau terarah seleksi terarah ini terjadi saat satu fenotip ekstrim dalam populasi terseleksi dengan mengorbankan fenotip ekstrim pada ujung spektrum yang lainnya sebagaimana dapat kita lihat dalam gambar pada slide ini ekstrim di sini maksudnya adalah fenotip yang berada pada ujung-ujung kisaran variasi fenotip dalam populasi yang dalam contoh di sini diwakili oleh tikus hitam dan putih sebagai akibatnya distribusi fenotip populasi tikus dalam contoh ini bergeser ke satu arah menuju fenotip ekstrim yang menguntungkan dalam hal ini populasi tikus warna terang yaitu putih kelabu dan sedikit coklat muda frekuensi fenotip warna terang meningkat dengan putih menjadi dominan sekarang sementara tikus hitam dan coklat tua punah jenis seleksi ini merupakan respon yang paling umum terjadi selama periode perubahan lingkungan atau ketika anggota populasi bermigrasi ke habitat baru dengan kondisi lingkungan yang berbeda seleksi terarah biasanya akan diikuti dengan seleksi stabilisasi begitu fenotip optimal telah tertemukan dan dinormalisasi distribusinya contoh seleksi terarah adalah perkembangan resistensi antibiotik pada populasi bakteri dan juga pada populasi ngengat piston betularia yang mengalami seleksi terarah di mana ngengat warna gelap menjadi lebih melimpah sebagaimana dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri dalam kasus ngengat berbintik ini tekanan seleksinya berupa polusi udara seleksi penstabilisasi terjadi di mana fenotip intermediate atau menengah lebih diuntungkan dan tekanan seleksi mengorbankan jenis fenotip ekstrim pada kedua ujung spektrum fenotipik sebagai akibatnya fenotip-fenotip di ujung spektrum tereliminasi dan distribusi frekuensi fenotip populasi menggerombol di tengah kurva normal mencerminkan homogenisasi dalam populasi dalam ilustrasi dengan populasi tikus seleksi penstabilisasi mengeliminasi tikus putih dan hitam dan mendorong kelimpahan tikus coklat dan kelabu yang merupakan fenotip intermediate dalam populasi diversitas genetik akan turun saat populasi mengalami stabilisasi pada karakteristik tertentu yang lebih memilih karakter intermediate daripada yang ekstrim seleksi penstabilisasi ini dapat muncul ketika lingkungan hanya sedikit mengalami perubahan atau pada lingkungan stabil dengan kompetisi rendah dalam kondisi ini individu dengan sifat yang paling umum adalah yang paling baik beradaptasi sedangkan individu yang berbeda dari bentuk umum akan kurang mampu beradaptasi dan cenderung akan punah akibatnya seleksi yang stabil akan mempertahankan frekuensi populasi yang mempunyai karakteristik umum yang menguntungkan tersebut dan mengeliminasi variasi sifat lainnya yang tidak umum contoh seleksi stabilisasi adalah berat lahir manusia bayi yang terlalu besar akan menyebabkan komplikasi persalinan sedangkan jika terlalu kecil akan meningkatkan risiko kematian bayi sehingga berat bayi yang baru lahir akan mengalami stabilisasi pada berat badan yang menguntungkan baik ibu maupun bayi itu sendiri contoh lain adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh burung robin seperti terlihat pada gambar di sebelah kiri jika terlalu banyak telur dihasilkan anak burung yang menetas akan mengalami kekurangan gizi sedangkan jika terlalu sedikit telur yang dihasilkan kemungkinan mendapatkan keturunan yang bisa bertahan hidup akan lebih kecil juga seleksi stabilisasi ini menghasilkan jumlah telur optimum bagi robin sebanyak 4 putir kadang-kadang dari sekian banyak fenotip dalam suatu populasi terdapat dua atau lebih fenotip yang langka atau unik yang masing-masing menguntungkan untuk seleksi alam sementara fenotip intermediate yang lebih melimpah frekuensinya secara umum kurang menguntungkan karakternya untuk bertahan hidup dalam hal ini terjadilah seleksi disruptif atau pendiversifikasi dimana fenotip ekstrim pada kedua ujung spektrum terseleksi dengan mengorbankan rentang fenotip yang intermediate sebagai akibatnya pola distribusi fenotip yang awalnya berbentuk kurva normal mengalami divergensi menyimpang dari pusat distribusinya menghasilkan bentuk distribusi bimodal yaitu kurva dengan dua puncak pada ujung kisaran fenotip tekanan seleksi jenis ini dihadapi populasi pada kondisi lingkungan yang berfluktuasi yang menguntungkan keberadaan dua fenotip ekstrim yang berbeda jenis tekanan ini mendorong homozigositas dalam populasi pada kedua ujung kisaran fenotip yang ada dalam jangka panjang apabila tekanan seleksi ini terus menerus berlangsung pemisahan varian fenotipik ini mungkin dapat menghasilkan spesiasi sebagai contohnya kita kembali pada ilustrasi populasi kelinci pada gambar di sebelah kiri dalam kondisi normal populasi kelinci di habitat padang rumput berbatu didominasi oleh kelinci albino sejalan sejalan dengan waktu kelinci albino mengalami seleksi disruptif karena warnanya menyebabkan mereka lebih mudah terlihat oleh predator di habitatnya sementara itu kelinci dengan warna coklat dan himalaya lebih mudah berkamuklase di habitat yang sama sehingga kedua fenotip tersebut menjadi melimpah dalam populasi contoh lain dapat ditemukan pada spesies burung seed cracker yang terdivergensi distribusi fenotipnya menjadi golongan yang berparuh besar untuk memecah biji besar dan berparuh kecil untuk memecah biji kecil dan lunak selain ketiga macam jenis tekanan seleksi yang kita bicarakan tadi terdapat pula beberapa jenis tekanan seleksi yang lain yang bekerja secara lebih spesifik dalam populasi seleksi seksual merupakan jenis tekanan seleksi yang terutama dialami oleh individu jantan untuk mendapatkan pasangan berproduksi dalam beberapa spesies individu betina juga mengalami tekanan ini namun secara umum individu jantan merupakan objek yang lebih sering menerimanya karena individu betina biasanya mempunyai investasi energi yang lebih besar untuk menghasilkan keturunan daripada yang jantan mereka berupaya meningkatkan fitness dengan cara meningkatkan kualitas keturunannya dengan memilih pejantan yang unggul di sisi lain individu jantan menyumbangkan lebih sedikit energi untuk produksi keturunan dan dengan demikian meningkatkan fitness mereka dengan memaksimalkan jumlah keturunan yang dihasilkan dalam seleksi seksual individu betina yang siap berproduksi mempunyai otoritas untuk memilih pasangan kawinnya yang unggul untuk menghasilkan kualitas keturunan yang lebih baik sehingga meningkatkan fitness populasinya seleksi seksual ini menghasilkan karakteristik dimorfisme seksual dalam populasi organisme contohnya dapat dilihat pada gambar sebelah kanan dalam slide ini pejantan seringkali lebih besar ukurannya dari betina dengan warna dan aksesori visual yang rumit dan indah untuk menarik perhatian betina supaya dipilih sebagai pasangan reproduksinya namun akibatnya pejantan yang unggul ini seringkali menjadi individu yang mengawini banyak individu betina dalam populasi baik karena betina memilih mereka sebagai pasangan atau mereka lebih kuat dalam bertarung memperrebutkan betinanya sementara itu pejantan yang inferior atau kalah bertarung sama sekali tidak mendapatkan pasangan sebagai akibatnya seleksi seksual memberikan kesempatan bagi ala yang bertanggung jawab untuk penampilan indah tersebut untuk menyebar dalam populasi melalui pewarisan genetik sehingga menjadi karakteristik dominan bagi pejantan namun seleksi seksual ini merupakan bentuk evolusi yang dilematis sehingga hasilnya disebut sebagai handicap principle atau prinsip kerugian karena sifat-sifat yang terseleksi untuk menguntungkan pencarian pasangan tersebut dapat beresiko terhadap kelangsungan hidup individu tersebut dan dengan demikian hanya pejantan yang paling unggul yang mampu bertahan dari resiko itu jadi seleksi seksual ini menghasilkan dua sisi yang berlawanan dimana karakteristik yang berkembang mungkin tidak menguntungkan untuk bertahan hidup namun membantu memaksimalkan keberhasilan reproduksi contohnya adalah burung merak jantan dengan warna yang sangat menyolok dan ekor yang sangat panjang dan besar mereka bukan hanya menarik perhatian merak betina tetapi juga menarik perhatian predator jenis seleksi spesifik lainnya adalah seleksi bergantung frekuensi atau frequency dependent selection dalam seleksi ini fitness suatu genotip atau fenotip yang ada dalam suatu populasi terkait dengan komposisi atau frekuensi genotip atau fenotip tersebut dalam populasinya perlu diingat kembali bahwa fenotip adalah manifestasi atau hasil dari polimorfisme genetis yaitu variasi alel untuk suatu karakteristik pada individu organisme contoh polimorfisme pada hewan dan tumbuhan dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan dalam seleksi bergantung frekuensi yang positif fitness varian fenotip atau genotip yang menjadi target seleksi meningkat sejalan dengan semakin tingginya frekuensi mereka dalam populasi sementara itu dalam seleksi negatif fitness fenotip atau genotip menurun sejalan dengan peningkatan frekuensinya sementara varian yang langkah semakin tinggi fitnessnya sehingga seleksi negatif ini disebut sebagai seleksi penyeimbang seleksi bergantung frekuensi yang positif cenderung menghilangkan variasi dari populasi sedangkan seleksi yang negatif bekerja mempertahankan polimorfisme efek terakhir inilah yang dapat berkontribusi pada spesiasi melalui suatu bentuk seleksi ekologi bergantung frekuensi yang disebut sebagai dinamika adaptif jenis seleksi ini biasanya dipicu oleh interaksi antar spesies atau antar genotip dalam spesies seleksi bergantung frekuensi ini dapat menghasilkan keseimbangan polimorfik atau kekacauan dinamis dalam populasinya keseimbangan polimorfik terbentuk ketika terjadi keseimbangan frekuensi antara morfa atau variasi fenotip yang ada sedangkan kekacauan dinamis terjadi ketika fitness sejumlah individu menjadi sangat rendah pada frekuensi ala menengah contoh jenis seleksi bergantung frekuensi ini dapat dilihat dalam sistem mimikri sebagaimana dicontohkan dalam nulerian mimikri pada kupu-kupu helikonius pada gambar sebelah kanan atas kupu-kupu helikonius yang ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan ini mempunyai sejumlah variasi atau morfa dalam satu spesies berupa pola warna yang berbeda semua morfa dalam spesies ini beracun fitness pada setiap morfa bergantung pada seleksi positif karena ketika suatu morfa banyak ditemukan maka kemungkinan besar burung pemangsanya sudah belajar menghindarinya karena mengasosiasikan warna tersebut sebagai berbahaya namun mereka belum belajar menghindari morfa dengan warna yang langka oleh karena itu individu dari morfa langka lebih mungkin menjadi mangsa burung predatornya sehingga fitnessnya menjadi lebih rendah dalam evolusi seleksi alam berperan sebagai mekanisme dasarnya yang melakukan seleksi terhadap karakteristik organisme yang akan dipertahankan ketika peran alam tersebut diambil alih oleh manusia maka yang terjadi adalah seleksi buatan dimana manusia memilih organisme dengan karakteristik tertentu dan membiakannya untuk kepentingan manusia seleksi buatan bekerja dengan cara yang sama seperti seleksi alam kecuali bahwa dalam seleksi buatan campur tangan manusia yang membuat keputusan ini atas karakter yang akan diseleksi seleksi buatan melibatkan pemilihan fenotip yang diinginkan oleh pemulianya dan fenotip yang dipilih dibiarkan dan dilestarikan untuk generasi mendatang gambar gambar dalam slide ini merupakan contoh seleksi buatan anjing dan kucing adalah contoh seleksi buatan pada hewan demikian pula ikan beta atau cupang daging yang dijual saat ini merupakan hasil pembiakan selektif ayam sapi domba dan babi seleksi buatan juga telah lama digunakan dalam pertanian untuk menghasilkan tanaman dengan sifat yang diinginkan misalnya brokoli kembangkau dan kubis semuanya berasal dari tanaman sawi liar melalui pembiakan selektif sebagaimana digambarkan pada diagram sebelah kiri atas seleksi buatan menarik bagi manusia karena lebih cepat daripada seleksi alam dan memungkinkan manusia untuk membentuk organisme sesuai kebutuhan mereka berikutnya kita akan membahas mengenai berbagai model dan pola-pola evolusi yang masih sering menjadi pertanyaan adalah apakah evolusi terjadi secara cepat atau bertahap terdapat dua hipotesis yang saling berlawanan tentang bagaimana evolusi makro terjadi yaitu secara bertahap atau dengan rentetan peristiwa yang sangat cepat untuk itu terdapat tiga model evolusi yang berkembang yang pertama adalah model gradualisme filetik atau singkatnya disebut sebagai gradualisme dalam model ini dipercaya bahwa spesiasi kebanyakan berjalan lambat seragam dengan transformasi yang stabil dan bertahap pada seluruh garis keturunannya proses pembentukan spesies baru secara gradual ini disebut sebagai anagenesis dalam model ini evolusi memiliki laju yang cukup konstan spesies baru muncul melalui transformasi bertahap spesies nenek moyangnya jika dalam bukti fosil representasi bentuk tahap peralihan dari nenek moyang ke bentuk spesies akhir tidak ada maka ini dinyatakan sebagai ketidak lengkapan dalam data fosilnya bukan karena terjadi perubahan mendadak seperti pada pangcuecet ekwilibrium karena dalam model ini seleksi dan variasi yang terjadi secara bertahap maka perubahan yang terjadi dalam kurun waktu pendek sulit dideteksi namun secara bertahap dalam waktu yang lama secara konstan dan konsisten populasi akhirnya akan berubah model kedua adalah punctuated equilibrium atau terjemahannya kurang lebih equilibrium berinterval dalam model ini perubahan evolusioner besar terjadi dalam peristiwa yang terlokalisir langkah dan cepat dalam proses spesiasi bercabang proses spesiasi model ini disebut kladogenesis model ini menyatakan bahwa evolusi berlangsung cepat selama spesiasi tetapi diantara terjadinya spesiasi populasi kondisinya relatif konstan dalam kondisi stasis dimana hanya sedikit atau tidak ada perubahan morfologi yang terjadi model ini terjadi jika suatu spesias muncul tiba-tiba dalam catatan fosil bertahan selama suatu masa waktu kemudian punah dalam model ini tidak ada pembatas yang jelas membedakan antara spesies nenek moyang dan spesies turunan kecuali jika proses splitting atau permisahan terjadi punctuated equilibrium dapat terjadi akibat mutasi yang mengakibatkan perubahan besar pada organisme atau perubahan mendadak di lingkungan yang menyebabkan perubahan cepat pada organisme melalui proses seleksi yang keras disamping kedua model evolusi tersebut terdapat model ketiga yang dikembangkan untuk evolusi spesies yang polanya tidak sesuai dengan model evolusi gradualistik maupun punctuation yang disebut sebagai punctuated gradualism sebagai kombinasi antara kedua model yang lain dalam model ketiga ini garis keturunan spesies berada dalam kondisi stasis selama durasi yang signifikan tidak ada spesiasi atau percabangan garis keturunan dan transisinya terjadi tidak cukup cepat dalam hal ini spesiasi tidak diperlukan agar garis keturunan dapat cepat berevolusi dari kondisi satu ekilibrium ke yang lain tetapi mungkin menunjukkan transisi yang cepat antara kondisi stabil jangka panjang sebagai contoh kasus misalnya kita gunakan pola total pada cita seperti pada gambar di samping kiri ini pola total ini berfungsi untuk kamuflase di habitatnya saat mengintai mangsanya atau bersembunyi kita bisa bertanya apakah pola total tersebut diperoleh cita dari nenek moyangnya melalui gradualisme atau punctuated equilibrium atau kombinasinya kita tidak mengetahui jawabannya yang pasti tetapi kita dapat mencoba menjelaskan asalnya secara hipotetis berdasarkan ketiga model tadi coba kita bayangkan bagaimana skenario evolusi yang terjadi yang mungkin menimbulkan pola total cita pada saat ini jika dirunut kembali ke populasi nenek moyangnya menurut masing-masing model evolusi yang sudah kita bicarakan tadi kedua model utama evolusi tadi gradualism dan punctuated equilibrium dapat dilihat ilustrasinya dalam slide ini kita lihat pada gambar paling kiri bahwa pembentukan spesies dalam model gradualism menunjukkan pola percabangan yang halus yang halus kontinu sementara punctuated equilibrium pola percabangannya bersifat patah-patah dengan perubahan yang tajam antar percabangannya gambar di tengah menunjukkan ilustrasi masing-masing model tersebut di dunia nyata spesiasi burung yang ditandai dengan perubahan bentuk paruh terjadi secara bertahap pada model gradualisme dari bentuk maupun ukurannya sementara pada mode punctuated equilibrium perubahan paruh terjadi secara mendadak dengan perbedaan yang nyata antara spesies yang terbentuk contoh lain diilustrasikan pada gambar di sebelah kanan berupa perubahan warna kupu-kupu fenotip kupu-kupu pada punctuated equilibrium terjadi secara diskret dan jelas perubahannya dengan varian fenotip pada setiap cabang spesiasi jelas berbeda dengan fenotip nenek moyangnya sedangkan pada gradualisme perubahan warna bersifat gradual dengan organisme setiap tahap perubahan warna masih mirip dengan generasi sebelumnya dalam slide ini kita dapat melihat contoh evolusi organisme dan mengidentifikasi model evolusi yang mereka ikuti dalam evolusi kuda berdasarkan catatan fosil hubungan antara kuda masa kini ekus dan leluhurnya hieracotherium yang digambarkan dengan garis kuning menunjukkan bahwa evolusi kuda seolah berkembang menuju ukuran yang lebih besar jari kaki yang lebih sedikit dan pembentukan gigi untuk merumput namun anggapan ini hanya merupakan kenampakannya saja hanya ilusi seolah demikianlah prosesnya namun kenyataannya kuda yang ada saat ini hanyalah bagian kecil dari evolusi kuda secara keseluruhan yang dapat dilihat pada gambar paling kiri dan hanya merupakan sepotong ranting dalam pohon evolusi kuda yang kompleks meskipun evolusi kuda sering ditampilkan sebagai contoh evolusi punctuated equilibrium pada kenyataannya perubahan evolusioner beberapa karakter kuda dalam garis keturunannya terbentuk melalui jalur yang berbeda beberapa karakter gigi pipi yaitu premolar dan molar menunjukkan pola gradualisme sementara mekanisme kaki kuda menunjukkan pola punctuated equilibrium sedangkan perkembangan ukuran kuda menunjukkan campuran dari kedua model pada gajah perkembangan ukuran telinganya dikatakan sebagai contoh gradualisme dalam evolusi sebagaimana dapat dilihat pada gambar paling bawah peristiwa evolusi menghasilkan variasi yang sangat besar dalam bentuk dan fungsi organisme hasil evolusi terkadang menghasilkan sekelompok organisme yang sangat berbeda meskipun berkerabat dekat atau sebaliknya sangat mirip meskipun tidak berkerabat atau berkerabat jauh berdasarkan hasilnya evolusi dapat dibedakan menjadi dua pola utama yaitu evolusi divergen dan evolusi konvergen evolusi divergen terjadi ketika suatu spesies yang awalnya mirip karena kesamaan nenek moyang berevolusi menjadi semakin berbeda satu sama lain ini terjadi ketika populasi-populasi yang terlibat masing-masing beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda jadi satu nenek moyang menghasilkan spesies yang berbeda pada evolusi konvergen organisme-organisme yang berkerabat jauh berevolusi menjadi lebih mirip satu sama lain ini terjadi ketika populasi spesies yang tidak berkerabat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sama di lokasi yang berbeda bahkan di belahan dunia yang berbeda jadi dua spesies yang tidak berkerabat menghasilkan karakteristik yang sama walaupun spesiesnya tetap berbeda selain kedua pola evolusi tersebut ada pula pola evolusi paralel evolusi paralel mirip dengan evolusi konvergen dimana evolusi spesies yang tidak berkerabat berkembang menghasilkan struktur yang serupa namun dalam evolusi paralel adaptasi ini terjadi di kondisi lingkungan yang sama misalnya di bioma yang sama sementara pada evolusi konvergen spesies yang terlibat tidak selalu hidup di tipe lingkungan yang sama namun mereka menghadapi tekanan lingkungan serupa yang membuat mereka mengembangkan strategi adaptif yang serupa pula jadi spesies yang terlibat berevolusi bersama-sama secara paralel dalam lingkungan atau situasi yang sama kita akan membahas masing-masing pola evolusi ini lebih lanjut dalam evolusi divergen spesies yang berkerabat dekat mengalami divergensi dan berevolusi mengembangkan karakteristik yang berbeda membentuk kelompok-kelompok evolusioner yang menjadi semakin berbeda sejalan dengan waktu evolusi divergen ini terutama dipicu oleh perubahan faktor-faktor abiotik misalnya yang dihadapi suatu populasi setelah bermigrasi ke habitat yang baru dan faktor biotik misalnya predasi dan kompetisi saat organisme menerima tekanan selektif mereka harus mengembangkan sifat adaptif untuk dapat bertahan hidup dan mempertahankan fitness reproduksi mereka perubahan yang terjadi bisa hanya kecil seperti perubahan bentuk ukuran atau fungsi suatu struktur tubuh atau dapat pula lebih signifikan menghasilkan struktur tubuh atau fenotip yang sama sekali berbeda sebagai hasilnya spesies-spesies yang berdivergensi ini mengembangkan struktur homolog pada tubuhnya yaitu anatomi yang serupa namun dengan fungsi berbeda sebagaimana yang dicontohkan pada evolusi burung finch yang diteliti Darwin dan evolusi anjing gambar-gambar di sebelah kanan adalah contoh-contoh struktur homolog gambar paling atas menunjukkan modifikasi daun yang membentuk struktur homolog pada tanaman kantong semar finus fly trap dan duri kaktus kaki depan berbagai vertebrata semuanya berasal dari struktur tetrapoda nenek moyang yang sama dicontohkan pada gambar di tengah berupa tangan monyet sirip depan paus kaki depan babi dan sayap burung yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda struktur homolog juga dijumpai pada sayap serangga yang dalam contoh gambar paling bawah ditunjukkan oleh modifikasi dua pasang sayap dari nenek moyang serangga pada capung sayap masih mirip dengan nenek moyangnya pada lalat sayap belakang termodifikasi menjadi halter semacam batang pendek untuk keseimbangan terbang dan pada kumbang sayap depan mengeras membentuk elidra yang berfungsi sebagai pelindung sayap belakangnya sebagai catatan evolusi burung-burung finch galapagos merupakan contoh bentuk radiasi adaptif yang diikuti dengan divergensi radiasi adaptif adalah proses dimana sejumlah spesies baru terbentuk dari diversifikasi sumber nenek moyang yang juga masih baru jadi bukan nenek moyang yang berasal dari masa kunonya radiasi adaptif dan evolusi divergen merupakan dua konsep yang mirip dimana keduanya sama-sama mengarah pada spesiasi namun berbeda dalam hal radiasi adaptif lebih berkaitan dengan evolusi skala kecil dalam rentang waktu yang lebih pendek sedangkan evolusi divergen menekankan pada hasil spesies berdivergensi dari nenek moyang mereka dalam merentang waktu yang lama namun radiasi adaptif akhirnya dapat menyebabkan evolusi divergen jika dalam jangka waktu yang lama spesies yang terlibat menjadi semakin berbeda dari nenek moyang dalam slide ini kita dapat lihat contoh kasus evolusi divergen pada gambar di sebelah kiri kita dapat melihat divergensi anjing domestik dan serigala modern yaitu serigala kelabu dari nenek moyang yang sama penelitian menemukan bukti introgresi dari garis keturunan serigala taimir kuno ke ras anjing artik saat ini misalnya si berian husky yang menunjukkan bahwa nenek moyang anjing masa kini berasal dari beberapa populasi serigala regional gambar di kiri bawah menunjukkan pohon filogenetik dari tujuh ras anjing domestik dan serigala kelabu yang berakar dari nenek moyang serigala yang sama gambar di kanan adalah contoh spesies yang dihasilkan dari evolusi divergen burung-burung finch yang diteliti Darwin spesiesi ini diawali dengan radiasi adaptif yaitu di gambar kanan bawah yang dipicu oleh spesialisasi jenis makanan mereka contoh hasil spesiesi adalah burung-burung pada gambar di kanan atas kini kita beralih ke evolusi konvergen berlawanan dengan evolusi divergen evolusi konvergen terjadi ketika spesies yang berkerabat jauh mengembangkan sifat-sifat serupa secara independen populasi spesies dihadapkan pada tekanan selektif yang sama yang mengarahkan mereka untuk mengembangkan strategi adaptif yang serupa atau disebut sebagai homoplasi jadi homoplasi adalah perolehan sifat-sifat serupa oleh spesies yang tidak berkerabat sebagai hasil dari proses evolusi dan bukan karena pewarisan dari nenek moyang yang sama hasil dari konvergensi ini adalah munculnya struktur tubuh analog yaitu berasal dari bagian embryo yang berbeda anatominya berbeda tetapi memiliki fungsi serupa contohnya adalah sayap pada kelelawar serangga dan burung ketiganya merupakan organ analog mata vertebrata dan sefalopoda dan duri pada tumbuhan contoh-contoh struktur analog dapat dilihat pada gambar-gambar di sebelah kanan yang paling atas adalah mata tipe kamera dari vertebrata dan kurita dengan perbedaan adanya titik buta pada mata vertebrata karena jalur serabut sarafnya yaitu gambar di tengah gambar paling bawah menunjukkan berbagai struktur analog pada hewan kaki kuda dan kaki pada semut sirip pada ikan dan flipper pada lumba-lumba serta sayap pada burung dan sayap pada serangga dalam slide ini kita dapat melihat sejumlah contoh hasil evolusi konvergen pada gambar sebelah kiri konvergensi yang terjadi adalah streamlining atau perampingan bentuk tubuh berbagai hewan air dari taksa yang berbeda mengembangkan bentuk tubuh yang ramping memanjang untuk mempermudah pergerakan sebagai adaptasi untuk kehidupan di bawah air contoh disini adalah pinguin yu dan lumba-lumba yang merupakan taksa yang berbeda dan tidak berkerabat dekat namun mempunyai kemiripan bentuk tubuh sejumlah spesies mamalia yang tidak berkerabat dari wilayah geografis yang berbeda mengembangkan struktur serupa untuk mendukung kebiasaan mirmekofagi atau memakan serangga terutama semut dan rayap berupa cakar depan yang kuat dan lidah yang panjang dan lengket contohnya pada gambar di tengah adalah pemakan semut raksasa di Amerika Selatan terenggiling di Asia dan Afrika ekidna di Australia dan New Guinea dan nambet di Australia pada sejumlah tumbuhan selur berkembang dari organ yang berbeda untuk tujuan membantu mereka memanjat dan merambat ercis atau pisum satifum dan pasiflora sama-sama mengembangkan sulur dari bagian tubuh yang berbeda sebagai respon terhadap kompetisi cahaya sebagaimana kita lihat pada gambar sebelah kanan sulur pasiflora adalah sulur batang yang berkembang dari tunas aksilar sedangkan sulur ercis atau golongan legum adalah modifikasi daun yang dihasilkan oleh meristem vegetatif pola evolusi yang ketiga adalah evolusi paralel dimana spesies yang tidak berkerabat memperoleh karakteristik serupa atau homoplasi saat berevolusi bersama pada waktu yang sama di habitat yang berbeda prosesnya serupa dengan evolusi konvergen namun dalam evolusi paralel respon adaptif yang terjadi adalah terhadap kondisi lingkungan yang sama di lokasi yang seringkali berjauhan sementara dalam evolusi konvergen tidak selalu demikian kriteria untuk membedakan evolusi konvergen dan paralel seringkali tidak jelas evolusi didefinisikan sebagai paralel jika nenek moyang spesies yang terlibat juga memiliki kesamaan dalam sifat tertentu tetapi tidak bisa dipastikan seberapa kemiripannya dan seberapa jauh kebelakang nenek moyang yang dimaksud contoh hasil evolusi paralel adalah kaktus di Amerika Utara dan euforbia di Afrika pada gambar kanan atas evolusi paralel kaktus Amerika Utara yaitu gambar di baris paling atas dan euforbia Afrika gambar di baris yang bawahnya sama-sama didorong oleh habitat yang gersang dan panas di lokasi yang berjauhan keduanya beradaptasi dengan mengembangkan batang sukulen tebal dan duri yang pada kaktus merupakan modifikasi daun sedangkan pada euforbia merupakan modifikasi batang contoh evolusi paralel pada hewan adalah pronghorn di Amerika Utara dan antilop di Afrika evolusi paralel pronghorn Amerika di bagian gambar bawah kiri dan antilop sejati Afrika disini contohnya adalah black bug gambar tengah dan gazelle muka merah kanan bawah menunjukkan perilaku dan morfologi yang serupa karena adaptasi mereka terhadap relung dan habitat yang serupa yaitu padang rumput dan savana sebagai tambahan evolusi dapat pula terjadi secara bersamaan antara dua spesies sebagai hasil atas interaksi mereka proses ini disebut sebagai ko-evolusi dimana dua spesies atau lebih mempengaruhi evolusi satu sama lain dengan memberikan tekanan seleksi atas satu sama lain atau disebut sebagai perubahan evolusioner timbal balik peristiwa ini terjadi ketika spesies yang berbeda memiliki interaksi ekologis yang erat dalam jangka waktu yang lama dan sebagai akibatnya secara timbal balik mengubah kolam gen satu sama lain hubungan timbal balik ini dapat menghasilkan hubungan yang sangat spesifik antara spesies yang terlibat dalam sistem ko-evolusi tersebut proses seleksi alam dalam ko-evolusi bekerja mirip dengan prosesnya dalam evolusi spesies tunggal namun dalam ko-evolusi spesies yang memberikan tekanan seleksi juga menerima tekanan seleksi dari spesies pasangannya ilustrasinya mirip dengan slide yang telah kita bahas sebelumnya dimana tikus mengalami seleksi alam akibat elang yang memangsa tikus warna putih sehingga tikus warna gelap menjadi berlimpah jika peristiwa tersebut merupakan sistem ko-evolusi maka elang juga mengalami seleksi alam akibat perbedaan kemampuan dalam memburu tikus bayangkan jika elang mempunyai variasi kemampuan terbang atau perbedaan ketajaman mata antar individu populasinya variasi ini akan menyebabkan perbedaan dalam kemampuan berburu dan individu yang kurang cepat dan kurang tajam penglihatannya akan kalah dan mempunyai nasib yang sama dengan tikus putih contoh sistem ko-evolusi adalah inang dan parasit predator dan mangsa serta interaksi kompetitif dan mutualistik sejumlah contoh hasil ko-evolusi dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan pada gambar paling atas ko-evolusi terjadi akibat hubungan mutualistik untuk polinasi disini contohnya adalah ko-evolusi antara spesies kelelawar dan burung kolibri atau hummingbird dengan spesies bunga genus centropogon dan kolibri dengan bunga brugmania ko-evolusi tersebut menghasilkan bentuk organ spesifik yang berkembang sebagai respon terhadap bentuk bunga yang mereka polinasi kelelawar anur rafistulata mengembangkan lidah panjang untuk mencapai tabung nektar bunga sementara burung kolibri eutoxeres condamini mengembangkan bentuk paruh yang melengkung seperti sabit dan burung kolibri ensifera mengembangkan bentuk paruh panjang dan ramping untuk tujuan yang sama gambar di tengah merupakan contoh hasil ko-evolusi lainnya lebah amegila singgulata berevolusi mengembangkan organ pengisap madu yang panjang sebagai adaptasi terhadap bunga acanthus ilisifolius sementara itu semut pseudomyrmax berkoevolusi secara mutualistik dengan acacia cornigera dimana semut pseudomyrmax melindungi acacia dari serangan hama dan sebaliknya acacia menyediakan makanan dan rumah bagi semut pada gambar paling bawah tumbuhan yuka wiple diserbuki secara eksklusif oleh tegetikula makulata atau mengengat yuka yang bergantung pada yuka untuk pertahan hidup sementara mengengat yuka memakan biji yuka polennya menempel di mulut mengengat dan terbawa saat berpindah ke bunga berikutnya polen yuka berevolusi menjadi sangat lengket untuk memudahkan penempelan pada mengengat dan membantu terjadinya polenasi sebaliknya tumbuhan yuka menyediakan tempat bagi mengengat untuk bertelur jauh di dalam bunga sehingga terlindungi dari pemangsa sementara itu ko-evolusi antara cita dan gazelle pada gambar sebelah kiri berkaitan dengan hubungan predator dan mangsa dimana cita berevolusi meningkatkan kecepatan dalam mengejar gazelle sementara gazelle berevolusi dalam kemampuannya menghindari maupun melepaskan diri dari kejaran cita perkembangan teori evolusi menimbulkan banyak kontroversi yang sebagian besar berasal dari miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang evolusi itu sendiri kita akan membahas sejumlah miskonsepsi yang sejak dahulu sering menjadi bahan perdebatan dalam topik evolusi kesalahpahaman yang pertama adalah anggapan bahwa evolusi menjelaskan asal mula kehidupan faktanya evolusi tidak mencoba menjelaskan tentang bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi teori evolusi memang mencakup gagasan dan bukti tentang asal-usul kehidupan tetapi ini bukan fokus utama teori evolusi sebagian besar biologi evolusi membahas bagaimana kehidupan berubah setelah kemunculannya yaitu proses bagaimana kehidupan mengalami diversifikasi teori evolusi tidak menjelaskan asal-mula kehidupan atau the origin of life tetapi menjelaskan bagaimana populasi berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana kehidupan berdiversifikasi yaitu asal-usul spesies atau the origin of species kesalahpahaman berikutnya adalah bahwa individu organisme mengalami evolusi evolusi adalah perubahan komposisi genetik suatu populasi dari waktu ke waktu yang dihasilkan dari reproduksi diferensial individu dengan alat tertentu jadi evolusi terjadi pada level populasi individu tidak dapat berevolusi individu dilahirkan dengan komposisi genetiknya sendiri yang tidak berubah seiring bertambahnya usia oleh karena itu individu tidak dapat berevolusi atau beradaptasi melalui seleksi alam perubahan sepanjang waktu yang terjadi pada individu hanya berupa perkembangan dan bukan evolusi kesalahpahaman ketiga adalah anggapan bahwa organisme mempunyai tujuan dalam berevolusi jadi evolusi ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai respon populasi terhadap perubahan lingkungan faktanya seleksi alam bekerja pada variasi genetik yang sudah ada dalam suatu populasi perubahan lingkungan hanya menjadi agen pemicu perubahan dalam variasi yang ada di dalam populasi saat lingkungan mengalami perubahan sejumlah individu dalam populasi yang memiliki fenotip tertentu diuntungkan oleh perubahan tersebut sebagai akibatnya menghasilkan lebih banyak keturunan secara proporsional daripada fenotip lainnya fenotip tersebut semakin banyak dalam populasi sehingga mengubah populasi secara keseluruhan perlu dipahami bahwa variasi yang ditarget oleh seleksi alam sudah ada di dalam populasi dan tidak muncul sebagai respon terhadap perubahan lingkungan artinya evolusi tidak bisa diarahkan pada tujuan tertentu karena dibatasi oleh apa yang sudah tersedia dalam populasi dan karakteristik yang berkembang sebagai akibat dari evolusi merupakan fungsi dari faktor lingkungan dan variasi genetik yang ada dalam populasi sehingga perubahannya tidak berarah karakter yang saat ini menguntungkan mungkin menjadi merugikan di masa depan saat lingkungan berubah dan begitu pula sebaliknya miskonsepsi keempat adalah anggapan bahwa evolusi sama dengan seleksi alam ini adalah mitos seleksi alam hanyalah salah satu sarana atau mekanisme bagaimana evolusi terjadi mekanisme lainnya meliputi mutasi migrasi dan genetik drift kita cenderung berasumsi bahwa semua karakteristik tumbuhan dan hewan adalah adaptasi yang muncul melalui seleksi alam namun kenyataannya banyak yang sama sekali bukan merupakan hasil adaptasi atau seleksi alam kita akan membahas mekanisme genetik ini lebih rinci dalam kuliah genetika populasi kesalahpahaman kelima adalah bahwa evolusi mendorong atau meningkatkan kelangsungan hidup spesies pernyataan survival of fittest disalahpahami diartikan bahwa evolusi selalu meningkatkan peluang suatu spesies untuk bertahan hidup kenyataannya terkadang evolusi dapat mengurangi fitness individu atau populasi bahkan menyebabkan kepunahan hal ini terjadi misalnya dalam kasus adanya akumulasi hasil mutasi yang merugikan lebih cepat daripada yang dapat dihilangkan oleh seleksi alam atau dalam seleksi seksual sebagai handicap principle sebagaimana telah kita lihat contohnya pada marak jantan seleksi alam dapat terjadi pada tingkat yang berbeda gen individu atau populasi dan apa yang mendorong kelangsungan hidup suatu gen tidak serta-merta meningkatkan fitness individu atau populasi yang membawanya contohnya adalah penyebaran transposon penyebab hemophilia yang mengurangi fitness individu pembawanya kesalahpahaman yang terakhir adalah bahwa hasil evolusi adalah organisme yang sempurna faktanya hasil evolusi berbentuk seperti pohon dengan banyak percabangan ke berbagai arah dan spesies hanyalah satu ranting kecil dalam cabang pohon tersebut maka evolusi bukan tangga menuju spesies yang lebih baik fitness suatu organisme bersifat relatif terhadap lingkungannya sementara lingkungan biasanya berubah seleksi alam hanya menghasilkan organisme yang cukup cocok saja dengan lingkungannya sehingga mereka bisa bertahan hidup organisme tidak perlu beradaptasi sempurna untuk dapat bertahan hidup cukup sekadar beradaptasi sebaik kompetitornya oleh karena itu perubahan evolusioner tidak selalu diperlukan bagi spesies untuk bertahan banyak taksa yang hanya berubah sedikit secara fisik selama rentang waktu yang lama seperti hiu dan selakam yaitu ikan purba dari genus latimeria selain itu mekanisme evolusi lainnya tidak selalu menyebabkan perubahan adaptif mutasi migrasi dan genetic drift dapat menyebabkan populasi berevolusi secara tidak menguntungkan yang membuat mereka justru kurang cocok untuk lingkungan mereka aliran gen dan mutasi dapat mengintroduksi alel yang buruk ke dalam populasi sementara alel yang baik bisa hilang melalui genetic drift sebagai hasil evolusi melalui seleksi alam terbentuklah adaptasi organisme terhadap lingkungannya kita akan melihat sekilas bentuk-bentuk adaptasi pada hewan dan tumbuhan yang dihasilkan oleh proses evolusi tersebut adaptasi adalah karakteristik yang membantu organisme untuk bertahan hidup hingga mampu berreproduksi dengan sukses dalam lingkungan yang selalu berubah adaptasi ini bersifat genetis yaitu muncul dan berkembang dari gen-gen dalam organisme tersebut dan sebagai akibatnya karakter adaptif tadi bisa diturunkan ke generasi berikutnya dalam hal ini kita bisa membagi adaptasi dalam tiga kategori umum yaitu adaptasi struktural atau fisik yang berkaitan dengan kenampakan luar individu adaptasi behavioral atau perilaku yaitu yang berkaitan dengan bagaimana organisme merespon perubahan lingkungan dengan perubahan perilaku dan adaptasi fisiologis yaitu bagaimana organisme merespon perubahan lingkungan dengan perubahan fisiologis mereka kita akan bicarakan jenis-jenis dan contoh metode adaptasi tersebut adaptasi struktural merupakan perubahan struktur fisik suatu spesies sejalan dengan waktu untuk membekali dirinya dengan sarana untuk bertahan hidup di kondisi lingkungan yang baru adaptasi ini mencakup struktur badan yang membantu organisme dalam mencari dan mengkonsumsi makanan dengan efisien melindungi diri dan mensukseskan reproduksi sementara itu adaptasi perilaku meliputi perubahan perilaku organisme atau spesies tertentu sebagai strategi untuk bertahan hidup di lingkungan yang baru adaptasi ini ditampilkan dalam bentuk bagaimana suatu organisme secara alami atau instinktif bereaksi terhadap lingkungannya termasuk terhadap organisme yang lain jadi adaptasi ini semacam respon instan atas environmental cue yaitu isyarat atau stimulus dari lingkungan aksi responsif ini sifatnya khas pada setiap organisme bahkan untuk stimulus lingkungan yang sama responnya juga dapat berbeda bentuknya adaptasi fisiologis sesungguhnya juga serupa dengan adaptasi perilaku namun bekerja secara internal dalam diri organisme jadi adaptasi fisiologis adalah proses-proses internal dalam tubuh organisme yang bertujuan untuk mempertahankan keadaan keseimbangan fisiologis di bawah tekanan kondisi lingkungan yang berbeda misalnya untuk mempertahankan air dalam tubuh tapi dalam hal ini juga termasuk di dalamnya produksi substansi kimia untuk mempertahankan diri kita bahas dulu adaptasi fisik atau struktural pada hewan terdapat banyak bentuk adaptasi struktural pada hewan maupun tumbuhan yang pertama adalah kamuflase yaitu menggunakan warna untuk menyamarkan diri sehingga mirip dengan lingkungan di sekitarnya kamuflase juga disebut cryptic coloration atau perwanaan samaran adalah mekanisme atau taktik pertahanan yang digunakan organisme untuk menyamarkan penampilan mereka untuk berbaur dengan lingkungan sekitarnya sehingga posisi dan pergerakan mereka tidak terlihat jelas kamuflase ini dapat dilakukan dengan menggunakan atau mengombinasikan material pewarnaan atau pencahayaan untuk mencapai tujuan membuat hewan menjadi sulit dideteksi contohnya dapat dilihat dalam gambar ini pada kadal rubah aktik dan gabun fiber contoh lainnya adalah pola pewarnaan pada kulit hewan misalnya tutu pada macatutu atau jerapah pola garis pada zebra perubahan warna pada bunglon dan kemampuan berubah pola dan warna pada sotong adaptasi fisik yang kedua adalah mimikri masih merupakan bentuk kripsis atau samaran namun dalam mimikri organisme meniru karakteristik organisme lain bisa berupa kenampakan suara produksi senyawa kimiawi taktil atau kombinasinya seringkali mimikri berfungsi sebagai adaptasi anti predator dalam mekanisme mimikri ada sebutan organisme model yaitu yang ditiru karakteristiknya dan organisme mimik yaitu yang meniru karakteristik model dengan harapan hasil meniru tersebut dapat menghasilkan respon yang sama terhadap predator mereka karena predator berpikir bahwa mimik tersebut adalah organisme model dengan demikian mimikri ini dimaksudkan meningkatkan fitness atau kemampuan bertahan hidup mereka terdapat berbagai macam jenis mimikri tergantung dari bagaimana ahli mengklasifikasikannya tetapi secara umum yang paling dikenal adalah betesian dan mulerian mimikri di samping itu juga ada yang disebut sebagai martensian mimikri dan favelovian mimikri dalam slide ini contoh mimikri adalah hoverfly yang meniru lebah madu supaya predatornya mengira dirinya juga menyengat seperti lebah madu sehingga model mimikrinya termasuk jenis betesian mimikri bentuk adaptasi fisik pada hewan yang ketiga adalah adaptasi bagian tubuh atau morfologi hewan bentuk adaptasi ini bisa berupa modifikasi misalnya bentuk cakar paruh pelindung badan atau cangkang tengkorak dan gigi sebagaimana kita lihat dalam contoh gambar di sebelah kanan dalam slide ini ada cangkang siput duri landak paruh tukan dan kulit atau sisik buaya yang keras adaptasi ini berfungsi mempermudah pencarian pakan pelindungan diri dari predator atau kemudahan pergerakan di habitatnya pada beberapa hewan seperti merak adaptasi juga berfungsi untuk menarik pasangan sekarang kita beralih pada adaptasi perilaku pada hewan yang pertama adalah migrasi migrasi adalah perpindahan jarak jauh oleh hewan yang biasanya terjadi secara musiman migrasi ini dimaksudkan untuk mencari makanan kondisi yang lebih baik atau karena kebutuhan reproduksi dalam slide ini contoh migrasi dilakukan oleh ikan salmon saat berproduksi kelelawar dan wildebeest bentuk adaptasi perilaku kedua hibernasi adalah cara hewan menghemat energi untuk bertahan hidup dalam kondisi cuaca buruk atau kekurangan makanan ini melibatkan perubahan fisiologis seperti penurunan suhu tubuh dan metabolisme yang melambat banyak hewan yang melakukan hibernasi selama musim dingin seperti dalam gambar ini adalah kelelawar dan hedgehogs hampir sama dengan hibernasi estivasi adalah keadaan dormansi hewan tetapi berlangsung di musim panas sementara hibernasi biasanya berlangsung pada musim dingin estivasi ditandai dengan ketidak aktifan dan penurunan laju metabolisme yang terjadi sebagai respon terhadap suhu tinggi dan kondisi kering yang terjadi biasanya pada musim kemarau yang panas atau masa kekeringan yang panjang dalam gambar ini yang menjadi contoh adalah African Longfish yang melakukan estivasi dalam lumpur kering selama musim kering selain itu adaptasi dengan perilaku juga dapat dengan tujuan anti-predator mekanisme ini dikembangkan melalui evolusi yang membantu organisme mangsa dalam perjuangan melawan predator adaptasi perilaku anti-predator ini bisa berupa penghindaran deteksi menangkah serangan melawan atau melepaskan diri dalam slide ini beberapa contoh perilaku anti-predator berupa perilaku dematik atau menggertak disini dilakukan oleh belalang sembah untuk menakut-nakuti predator atau bisa juga untuk mengalihkan perhatian sehingga mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri ada juga hewan yang berpura-pura mati seperti dalam gambar disini yang dilakukan oleh oposun hewan yang mampu melakukan ototomi melapaskan ekornya untuk mengalihkan perhatian predator sehingga mereka dapat melarikan diri adaptasi fisiologis pada hewan melibatkan proses internal tubuh untuk mengatur dan mempertahankan homeostasis bagi organisme untuk bertahan hidup di lingkungan dimana ia berada dalam hal ini hibernasi dan estivasi yang tadi menjadi contoh adaptasi perilaku sesungguhnya juga melibatkan adaptasi fisiologis dalam prosesnya karena selama proses hibernasi dan estivasi tersebut terjadi perubahan fisiologi dan metabolisme hewan yang melakukannya namun karena hibernasi dan estivasi melibatkan perubahan aktivitas secara sengaja sebelum terjadi perubahan fisiologisnya maka faktor perilaku lebih berperan dalam adaptasi ini pada hewan adaptasi fisiologi meliputi pertahanan kimiawi untuk melawan predator dan pertahanan fisiologis sebagai respon terhadap faktor lingkungan pertahanan kimiawi merupakan strategi yang digunakan oleh banyak organisme untuk menghindari konsumsi oleh predator dengan memproduksi metabolit beracun atau substansi penangkal predator atau dalam beberapa kasus seperti ular bisa yang dihasilkan berfungsi untuk membantu menangkap mangsa contoh dalam slide ini kita bisa lihat pertahanan kimiawi pada cephalofod yaitu keluarga cumi-cumi dan oktopus berupa tinta yang berfungsi untuk membantu lari dari musuh mereka skunk atau sigung menyemprotkan senyawa berbau tajam untuk memberi peringatan pada predatornya ada juga blue ring oktopus salah satu hewan yang paling berbisa di dunia dan golden poison dart frog yang memproduksi racun yang sangat mematikan sementara itu adaptasi fisiologis dapat pula berbentuk pertahanan fisiologis pasif sebagai hasil evolusi atas pajanan pada tekanan lingkungan seperti pada unta yang berevolusi mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan urin dengan kadar air yang sedikit sebagai adaptasi retensi air di daerah kering sementara itu sejumlah organisme mengembangkan resistensi terhadap bahan kimia buatan manusia seperti nyamuk malaria anovellis yang resisten terhadap insektisida selain itu pada jamur dan bakteri juga dapat terjadi perkembangan resistensi antibiotik dan anti jamur sebagai pembanding contoh pada manusia kita mempunyai adaptasi fisiologis untuk melindungi diri dari pajanan sinar ultraviolet yaitu berupa tanning atau penggelapan kulit kita kini beralih pada tumbuhan kita terlebih dahulu akan bicarakan mengenai adaptasi struktural pada tumbuhan jenis adaptasi struktural yang pertama adalah untuk membantu kesuksesan reproduksi tumbuhan yang polinasinya dibantu oleh hewan mengembangkan berbagai macam adaptasi sebagaimana terlihat pada gambar di sebelah kiri tumbuhan yang polinasinya dibantu oleh burung atau serangga biasanya mempunyai bunga berwarna terang menyolok dan mengandung nektar untuk menarik kedatangan polinatornya selain warna bunga yang menyolok tumbuhan yang berdispersi dibantu hewan juga dapat mengembangkan bentuk adaptasi yang lain yaitu buah yang manis sehingga menarik perhatian hewan pendispersi untuk memakannya misalnya berbagai macam buah beri untuk dispersa dengan bantuan angin biji yang dihasilkan bersifat ringan dan mudah terlepas sebagaimana dicontohkan pada dendelian untuk yang reproduksinya dibantu air seperti kelapa buah atau biji tumbuhan bersifat ringan mudah terapung dan tahan air bentuk adaptasi struktural tumbuhan lainnya adalah yang bertujuan untuk perlindungan diri terutama dari predator dalam hal ini adalah hewan herbivore yang paling sering kita kenal adalah duri duri tumbuhan sendiri ada tiga macam berdasarkan asal pembentukannya istilahnya adalah thorns prickles dan spines thorns adalah duri yang sesungguhnya terbentuk dari materi pembentuk tunas sehingga sangat kuat dan keras prickles berasal dari epidemis atau kortex jadi bagian luar tumbuhan mudah lepas seperti pada mawar sedangkan spines yang kita jumpai pada kaktus merupakan modifikasi struktur daun bentuk pelindungan diri lainnya adalah trichoma yang berfungsi menjebak serangga yang akan memakan tumbuhan tersebut bentuk adaptasi struktural lainnya adalah yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi makanan sebagai contohnya untuk memaksimalkan energi yang diperoleh dari sinar matahari teratai mempunyai daun yang lebar menghadap ke atas sementara pada kaktus fungsi tersebut dilakukan oleh batangnya yang hijau dan melebar permukaannya sementara daunnya justru malah kecil rudimenter sebagai adaptasi untuk mengurangi pelepasan air adaptasi perilaku pada tumbuhan biasanya berkaitan dengan pencarian makan atau energi salah satu contoh bentuk adaptasi perilaku pada tumbuhan adalah karnivorisme tumbuhan tumbuhan karnivora seperti Venus flytrap dan kantong semar dapat hidup di daerah dengan tanah yang miskin hara karena mereka mempunyai nutrisi dari serangga yang mereka makan bentuk adaptasi perilaku yang lain adalah fototropisme dan geotropisme yaitu pertumbuhan tumbuhan ke arah sumber nutrien atau energi fototropisme adalah pertumbuhan untuk mendapatkan sinar matahari semaksimal mungkin seperti tumbuhan dan kecambah yang tumbuh ke arah sumber cahaya atau liana yang merambat ke atas pohon untuk mendapatkan cahaya matahari sebaliknya pada geotropisme stimulusnya adalah gravitasi bumi sehingga juga disebut sebagai grafitropisme geotropisme bisa bersifat positif yaitu tumbuhan mengikuti gravitasi bumi seperti pada akar yang tumbuh ke arah bawah untuk mendapatkan nutrien dan air dari dalam tanah sedangkan gravitropisme negatif merupakan pertumbuhan melawan gravitasi seperti batang pohon yang tumbuh melengkung ke atas meskipun tumbuh dalam posisi sejajar tanah sebagaimana dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan atas jamur vomitopsis pinikola kanan bawah merupakan contoh gravitropisme positif karena selalu berusaha menghadapkan permukaan bawahnya ke arah tanah untuk memaksimalkan penyebaran sporanya baik fototropisme maupun gravitropisme terbentuk oleh ketidakmerataan distribusi auksin sebagai respon terhadap stimulus yaitu cahaya atau gravitasi bentuk adaptasi fisiologis pada tumbuhan umumnya juga bertujuan untuk pelindungan diri atau untuk membantu memperoleh makanan sejumlah tumbuhan seperti solanum negrum atau ranti dan ketela pohon memproduksi racun keluarga genus urtica seperti jelatang atau urtica dioica membentuk stinging trichomes atau trichoma penyengat modifikasi epidermis tumbuhan ini mengandung iritan yang nantinya akan memicu iritasi atau kontak urticaria dari predator yang menyentuhnya trichoma juga dapat berfungsi membantu menjebak dan mencerna serangga pada tumbuhan karniforak seperti pada cap sandu pada gambar sebelah kanan sandu mengeluarkan lendir yang berfungsi sebagai atraktan dan penjebak pada tentakel daunnya untuk menangkap mangsanya jika mangsa telah terperangkap maka daun akan melilitnya dan tentakelnya akan mengeluarkan sekresi untuk mencerna serangga tersebut putri malu mempunyai sistem pelindungan khas berupa kripsis yang menyebabkan kenampakannya seperti mati sehingga tidak enak dimakan bagi herbivore beberapa spesies mempunyai sel khusus yang disebut idioblast yang mengandung senyawa pelindungan diri yang jika terpicu akan menyebabkan iritasi hingga paralisis pada korbannya contohnya adalah divinbahia tanaman hias yang sering kita temukan di rumah-rumah idioblast mengandung kristal kalsium oksalat yang jika dimakan akan melepaskan enzim beracun yang bisa mengakibatkan paralisis pemakannya selain itu ada beberapa tumbuhan yang jika mengalami stres akan melepaskan volatile organic compound untuk memberi peringatan pada tumbuhan lain di sekitarnya sebelum kita tutup kuliah kali ini kita dapat meringkas sejumlah poin mengenai evolusi dan adaptasi organisme jadi kita telah mempelajari bahwa evolusi menggambarkan perubahan sifat-sifat dalam populasi yang diwariskan dari generasi ke generasi mekanisme perubahan dalam evolusi meliputi seleksi alam mutasi hanyutan genetik dan aliran gen evolusi bekerja pada variasi genetik yang telah ada dalam populasi dan menghasilkan adaptasi adaptasi sendiri adalah perubahan karakteristik organisme yang dapat diwariskan yang membantu mereka untuk bertahan untuk berproduksi dengan lebih sukses dan yang terakhir seleksi alam dapat menghasilkan populasi dengan adaptasi dan fitness yang lebih baik tetapi bukan menghasilkan organisme yang sempurna karena evolusi sendiri tidak mempunyai tujuan hanya merupakan hasil dari kumpulan dampak berbagai kekuatan pendorongnya demikianlah kuliah kita mengenai evolusi dan adaptasi masih banyak aspek yang belum tercakup dalam kuliah ini karena keterbatasan waktu apabila ingin lebih mendalami materi mengenai evolusi mahasiswa dapat merujuk daftar referensi yang tercantum pada akhir materi kuliah ini dan berbagai sumber lainnya yang relevan saya akhiri video kuliah ini terima kasih atas perhatiannya kita berjumpa lagi dalam materi kuliah lainnya terima 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 kasih.